Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gue, Bewok. Seperti yang lo liat di judul ya guys, bahwa video ini gue peruntukan buat lo semua yang lagi confused, lagi bingung, ataupun buat para kaum mendang-mending gitu ya, yang pengen ngebeli sebuah handphone flagship, tapi budgetnya tuh minim ataupun terbatas. Automatically, lo akan beralih ke handphone-handphone flagship killer, yang mana punya range harga sekitar 6, 7, bahkan sampai 8 jutaan. Mumpung nih ya brother, Xiaomi baru banget ngerilis produk terbarunya mereka, sebuah flagship killer, yaitu Xiaomi 12T yang punya konektivitas 5G. Di video ini bakal gue compare, ataupun gue adu dengan produk terbaru dari OPPO, yaitu OPPO Reno8 yang juga punya konektivitas 5G. Kenapa gue compare, ataupun gue head-to-head, karena kedua handphone ini punya harga yang hampir-hampir mirip guys. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pengujian guys, gue bakal kasih spesifikasi singkat dari kedua smartphone ini. Setelah ngeliat tabel spesifikasi, seperti biasa nih, yang bakal gue bahas pertama kali adalah desainnya dulu guys. Yang mana dua-duanya sih, ini menurut gue ya hampir sama ya, secara desain back covernya. Memang gak ada sesuatu hal yang spesial, si Xiaomi 12T ini kayak generasi sebelumnya aja gitu, belum ada perubahan yang terlalu signifikan dalam segi desain. Dan si Reno ini pun juga sama menurut gue. Terus kalau kita lihat dari desain panel kamera belakang, ini juga emang dari dulu gak ada perubahan ya guys, dari kedua smartphone ini. Masih sama gitu ya. Mungkin karena emang fokusnya tuh gak ke-desain kali ya, kedua handphone ini. Jadi mereka berdua tuh memang gak terlalu mikirin banget desain. Nah, kalau dari sisi bagian bawah, ini memang kedua smartphone ini sama-sama ada speaker ya guys, kemudian ada mic, dan ada slot SIM cardnya juga. Nah, kalau bagian atasnya nih, Xiaomi 12T punya speaker, kemudian ada mic, sama satu infrared blaster. Sedangkan untuk si OPPO Reno8, ini cuma ada microphone aja. Artinya brodi, Xiaomi 12T ini memang punya dual speaker ya, yang udah Dolby Atmos. Dan kelebihan lainnya nih, seperti biasa lah yang kayak lu tau, bahwa handphone-handphone Xiaomi itu, pada umumnya memang punya fitur infrared blaster guys. Terus beralih lagi nih, kalau desain bagian depannya, untuk bezelnya sih udah bisa dibilang tipis ya, untuk Xiaomi 12T. Tapi sayang-sayang si patokaan nih ya guys, hal ini gak berlaku di OPPO Reno8. Yang bagian dagunya, ini kalau kita cek memang lebih tebal guys. Jadi lu gak dapetin kesan full view display gitu loh bro. Terus untuk kamera depannya nih, untuk si OPPO, memang dia ngasih kamera di pinggir ya guys. Kalau Xiaomi 12T, ini adanya di bagian tengah. Tapi nih ya, kalau misalnya gue disuruh milih gitu, antara kedua handphone ini, entah kenapa gue menjatuhkan pilihan ke Xiaomi 12T 5G guys. Considering beberapa informasi yang udah gue sebutin tadi gitu ya, dari segi desain, DOSK ini punya dual speaker guys. Ini Dolby Atmos, bukan main-main ya. Kalau misalnya kita cek dari segi layar, ini memang lebih full view. Karena memang bezelnya ini lebih tipis guys, ketimbang si OPPO Reno8. Kalau misalnya kita balik ke bagian belakang, kita ngomongin masalah desain kamera, gue juga entah kenapa lebih suka desain yang 12T guys. Karena nih, panelnya tuh gak terlalu gede. Cenderung lebih kecil gitu ya, jadi gak keliatan terlalu lebay. Dari bagian desain, kita akan beralih ke skor Antutu Benchmark nih guys. Ada beberapa aplikasi pengujian Benchmark yang bakal gue uji. Kira-kira siapa nih yang lebih unggul? Antara si Xiaomi 12T 5G, apakah bisa lebih tinggi skornya dibanding si OPPO Reno8 5G. Dan berikut adalah hasilnya guys. Oke bro, di Benchmark pertama ini, kita pakai Antutu Benchmark yang versi 9.5.2 nih guys, buat ngetes skornya. Yang mana untuk hasilnya, Xiaomi 12T 5G ini memang lebih unggul ya guys, dibandingkan OPPO Reno8 5G. Dengan perolehan skornya ini 779.572 poin. Terus nih ya, dalam pengujian 3D Mark Benchmark, lagi dan lagi bro, Xiaomi 12T ini memang lebih unggul, dibandingkan OPPO Reno8 5G. Dengan perolehan skornya ini 5.893 poin guys, dengan stability 99,6% nih, untuk wildlife stress testnya guys. Nah, kalau kita cek lagi nih, dari hasil kedua tes benchmark tadi, ternyata memang Xiaomi 12T 5G ini lebih unggul ya guys, dibandingkan si OPPO Reno8 5G. Ini memang pengaruh chipset itu nggak bisa diboongin sih. Dimensity 8100 Ultra memang pastinya jauh lebih baik ya guys, kinerjanya. Kalau misalnya kita bandingin, sama si Dimensity 1300. Lagi nih ya, kadang gue suka nggak habis thinking gitu bro, sama OPPO. Ini kan harganya udah 7.999.000 gitu kan. Sometimes dia masih ngasih chipset yang kadang suka kentang gitu bro, gue kadang suka nggak habis thinking. Oke, dari misalkan tadi hasil di atas kertas udah gue infoin, sekarang gue bakal masuk ke pengujian performa yang sesungguhnya gitu ya guys. Karena gue bakal mainin Genshin Impact, kurang lebih durasinya 1 jam di kedua handphone ini. Dan settingannya ini, sama-sama gue pentokin di high hash, dan fps-nya pun akan gue pake yang 60 fps. Kira-kira siapakah yang lebih tangguh antara Xiaomi 12T 5G atau OPPO Reno8 5G. Langsung aja nih guys, kalian simak, karena gue bakal invite raga buat main Genshin Impact. Cuma gue infoin dulu nih ya, kalo misalkan kita ngetesnya nih di ruangan ber-AC pastinya, pake wifi ya guys, dengan tingkat kecerahannya ini gue bikin 50%, dan volumenya juga gue bikin 50%. Kondisi awal baterenya juga nih sama-sama gue bikin 100% ya guys. Dengan kondisi suawal, yang mana untuk Xiaomi 12T, ini 26 derajat Celcius, dan untuk OPPO Reno8, ini 26 derajat Celcius juga. Oke brodi, setelah sejam gue mabar sama si raga nih ya, hasil yang kita peroleh brother, ternyata untuk mainin Genshin Impact. Si Xiaomi 12T memang lebih unggul ya, dibandingkan si OPPO Reno8 5G. Kenapa? Karena sisa baterai Xiaomi 12T ini menjadi 82% bro, dengan suakir 40 derajat Celcius. Sedangkan berbanding terbalik nih, sama sisa baterai OPPO Reno8 5G, yang mana menjadi 77%. Lumayan beda jauh ya guys, dengan suakirnya 42 derajat Celcius. Lanjut, sekarang gue bakal coba buat ngetes PUBG nih, di kedua smartphone ini, dan gue bakalan mainin selama 30 menit aja lah ya, gak usah lama-lama. Tapi sebelum kita main PUBG, ini gue bandingin dulu ya, settingan grafis dari kedua smartphone ini. Yang mana kalau Xiaomi 12T, ini ternyata bisa kasih settingan grafis smooth 90 fps guys. Dan untuk settingan grafis Ultra HD-nya, ini udah kebuka guys. Sedangkan kalau OPPO Reno8 5G, ternyata cuma mentok nih guys, di smooth extreme aja. Dan untuk settingan Ultra HD-nya, pastinya ini belum kebuka guys. Jadi cuma di HDR aja nih mentoknya. Oke, sekarang marki chop, kita akan tes untuk main PUBG. Ternyata overall nih ya, faktor fabrikasi di chipset memang menentukan banget bro nih. Pada saat kita melakukan pengujian game kali ini nih ya guys, walaupun Xiaomi 12T memang lebih unggul ya, penggunaan baterainya tuh lebih irit, cuman si OPPO ini memang gak kalah dari segi performa. Dimana kedua handphone ini tuh sama-sama bisa smooth banget buat main game PUBG guys. Gak ada patah-patah sama sekali, gak ada frame drop yang terjadi, cuman emang ini backdoor-nya tuh rada anget ya guys, untuk Xiaomi 12T dan juga si Reno8. Tapi kalau misalnya pas pengujian PUBG, ini Xiaomi 12T memang lebih unggul ya, pada sektor grafisnya. Kalau kita bandingin ini sama si OPPO Reno8. Ya seperti yang gue informasiin tadi, untuk Xiaomi 12T ini memang udah bisa dimainin di setting yang smooth 90 fps ataupun Ultra HD guys. Tapi sumpah nih ya bro, yang bikin gue terkejoet nih ya, ternyata Xiaomi 12T tuh cuman berkurang 1% aja guys, pada saat gue main PUBG Mobile, selama kurang lebih 30 menit. Kalau kita bandingin sama si OPPO Reno8 nih ya, doski bisa berkurang 8% guys. Tapi gak sampai disitu aja bro, karena pertarungan belum usai nih, selanjutnya gue bakal melakukan tes berikutnya, yaitu gue akan nonton Youtube selama kurang lebih 30 menit durasinya, dan sekaligus kita akan ngebahas masalah layarnya. Tadi kan gue udah bilang nih ya, kalau misalkan bezel dari Xiaomi 12T itu memang lebih full view ya, dibandingkan si OPPO Reno8. Ini kebukti banget ya, kalau misalkan lo lagi nonton Youtube kayak gini. Jadi berasa layarnya tuh lebih luas guys. Ditambah lagi nih ya, tone warna dari si layar Xiaomi 12T. Ini memang udah HDR10+, guys. Sama udah pake panel AMOLED Crystalize, yang mana ini punya resolusi 1220 pixel. Jadi makin enak banget nih diliat di mata. Warnanya tuh tajam, tapi gak over gitu loh guys. Oke guys, pengijian Youtubenya selama 30 menit udah kelar nih guys. Dan hasilnya, untuk kedua handphone ini sama-sama berkurang cuma 4% aja dalam menonton Youtube. Kesimpulannya, sebenernya kedua handphone ini sama-sama ngandel guys. Kalau misalkan lo semua pengen nonton sampai mata lo picak gitu ya, berjam-jam, atau nonton seri sampai kelar, dua-duanya sama-sama ngandel. Dan tes selanjutnya, yang bakal gue lakukan adalah gue akan melakukan rendering tes. Yang mana gue akan merender video dengan format 4K dan gue bakal pake aplikasi KineMaster guys. Sebenernya sih ini gue video formatnya tuh cuma 1 menit ya guys durasinya. Dengan gue tambahin beberapa transisi nih dan gak pake efek yang macem-macem. Dan untuk hasilnya ya, ternyata Xiaomi 12T pun ini lebih cepat. Beberapa detik. Ketimbang si OPPO Reno8. Ini memang sangat berguna banget guys. Terutama buat lo semua content creator yang hobi ngedit-ngedit gitu ya. Jadi lo semua gak bakal nunggu lama lagi nih buat liat hasil renderannya. Oke guys, sekarang kita move on untuk masuk ke pengujian kamera ataupun kamera tes. Seperti yang lo liat di tabel spesifikasi awal tadi, bahwasannya untuk spesifikasi kamera dari Xiaomi 12T 5G ini memang lebih unggul ya guys. Tapi seperti yang gue mention, kalau handphone punya resolusi kamera tinggi, belum tentu menjamin hasil ataupun kualitas dari fotonya tuh baik. Gitu guys, walaupun masalah pendapat soal hasil foto kemudian desain yang tadi, itu memang agak sedikit subjektif ya guys. Dan berikut adalah pendapat gue nih, soal hasil kedua foto dari smartphone ini. Kalau kita bandingin dari hasil foto normalnya sini ya, hasil foto OPPO Reno8 tuh lebih warm ya, ketimbang Xiaomi 12T. Si Xiaomi 12T tuh memang lebih cenderung ke bluish gitu loh brother warnanya. Nah, kalau pas kita foto objek kayak gini nih ya, ini keliatan banget ya, dari foto daun di pohon yang gue foto. Untuk OPPO Reno8, ini memang tetap terlihat ada warna kuningnya guys. Gak ninggalin esensi, kalau daun itu hijau banget. Pasti nih ya, kalau misalnya kena cahaya ataupun matahari, ini bakal terlihat ada kuningnya gak sih? Tapi di sisi lain, gue tuh ngerasa kebantu banget guys, sama OIS yang ada di kamera Xiaomi 12T. Secara nih ya, gue tuh tipikal orang yang suka tremor guys, kalau lagi moto. Nah, dengan adanya si OIS ini, jadi gue tuh ngerasa kebantu, dan gak goyang-goyang gitu loh guys, fotonya. Cuma kalau kita foto pake fitur 128MP nih, di Xiaomi 12T, dan fitur UHD di OPPO, hasil foto si Xiaomi 12T itu memang lebih keliatan, lebih nge-bright gitu guys, dengan tekstur ataupun ketajaman, yang jelas dan juga tajam ya. Kemudian buat foto malemnya nih ya, jujur gue pribadi tepok tangan banget sih, buat kedua smartphone ini. Kenapa guys? Soalnya tuh sama-sama bisa ngasih hasil foto tuh yang keren menurut gue. Dua-duanya tuh punya kayak kelebihan masing-masing gitu loh. Kayak misalkan nih, si OPPO Reno8, dia tuh memang keliatan lebih halus teksturnya gambarnya guys. Sama lebih kekuning-kuningan gitu. Sedangkan si Xiaomi 12T, dia punya kecerahan yang lebih terang gak sih, dibandingkan sama OPPO Reno8. Sementara buat hasil kamera selfie-nya nih ya guys, tekstur dari hasil fotonya tuh menurut gue, ya sama lah ya, hampir-hampir mirip gitu bro. Cuma kalau misalkan si OPPO nih, memang keliatan bikin muka lebih putih gak sih bro. Padahal filternya ini udah gue off-in loh bro, di kedua smartphone ini. Sedangkan buat Xiaomi 12T, warnanya tuh memang terlihat lebih natural sih menurut gue. Jadi emang warna aslinya tuh keliatan ya, dari muka gue gimana gitu. Cuma mau gimana lagi ya kan guys, emang dasarnya gue udah ganteng dari lahir gitu, mau dipoto pake kamera AP juga, gimana nih menurut lu pada? Hujat dah hujat. Oke geng, selain hasil foto, ini gue juga bakal ngasih ke kalian, hasil perekaman video 4K, dari Xiaomi 12T sama OPPO Reno8. Oke guys, ini hasil perekaman video kamera belakang ya, gue pake resolusinya 4K. Dan ini posisinya hujan, gak apa-apalah kita hujan-hujanan nih guys. Bagaimana pendapat kalian melihat hasil perekaman video kamera belakangnya nih? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Bagaimana guys, setelah kalian melihat hasil foto dan juga videonya, langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian hashtag Xiaomi just for fans, atau OPPO Cayo nih guys. Langsung aja ramaikan di kolom komentar. Dan pada akhirnya kita sampe juga nih guys, ke pengujian terakhir yaitu charging test. Yang mana gue akan mengetes kira-kira siapakah yang paling cepat. Ini kondisi baterainya gue nolin semua ya guys. Langsung aja kalian simak. Udah jelas ya, kalau dilihat dari spek di atas kertas, memang kelihatan pasti Xiaomi 12T ini harusnya lebih cepat. Karena doski ini udah punya 120W hyper charge bro nih. Sedangkan OPPO Reno8, ini masih 80W super funk. Dan memang kenyataannya spek gak ngeboong ya bro. Untuk Xiaomi 12T ini memang berhasil ngecharge 0-100% dalam kurun waktu cuman 30 menit aja. Sementara untuk si Reno8 ini ngecharge 0-100% itu dalam kurun waktu 39 menit guys. Bagaimana brody setelah kalian melihat semua pengujian yang sudah bayo kelakukan? Ini memang gue jujur agak sedikit salut sih ya sama Xiaomi 12T. Karena kayaknya doski ini emang bener-bener pengen ngerusak pasar lagi brother. Karena dengan harga yang cukup murah ya, doski ini bisa ngasih fitur-fitur tuh yang kayak flagship. Dan dari beberapa pengujian berdasarkan data tadi, udah jelas bahwa dia juga unggul bro. Buat lo semua yang pengen ngebeli langsung aja takis ya brother. Nanti kalau gue udah dapet link pembeliannya, bakal gue taruh di kolom description. Kalau gue udah tau harganya dari film Xiaomi, gue juga bakal kasih tau dah. Gue pintar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kena lagi toh Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok, pamit! Wuh, hoi! Wuh, hoi!